Saya akan berbagi bagaimana cara menyemai dengan menggunakan rockwool dan menggunakan busa Nah disini yang pertama dengan menggunakan rockwool Nah ini cara menggunakan rockwool, ini rockwool kita basahi dulu pakai air Kita taruh Rockwoolnya dipotong kubus Nah seperti ini, ini mudah dilepas ini, cuma nempel aja Setelah Kita basahin, kita taruh, kita lubangin menggunakan tusuk gigi Nah seperti ini Seperti ini Seperti ini Tahan Setelah lubang semua, rockwoolnya kita masukkan benih Ini benihnya Saya mau tanam selada Kita basahin menggunakan Tusuk gigi Kita masukkan satu-satu Di atasnya Ya ini sudah selesai Bijinya Seladanya sudah masuk satu-satu Dan masih mengubang Seperti yang tadi Untuk mempercepat timbulnya kecambah Kita masukkan Bibit yang sudah dimasukkan dalam rockwool Kedalam plastik Kedalam plastik Seperti ini Kita diamkan Kurang lebih 36-48 jam Nah ini karena tanaman selada dia agak lama Kalau Seperti sawi sama bayam Dia cenderung 1x24nya sudah timbul kecambah Setelah nanti 36 jam Sampai 48 jam Dibuka aja plastiknya Lalu itu dikenakan sinar matahari Disemprot sehari 2 kali Dengan menggunakan air biasa Sampai nanti timbul daun Nah ini Semayan rockwool Hari ke-12 Seperti ini Ini sehari 2 kali Sejak disemay itu Disemprot Pagi sore Pagi sore Hasilnya seperti ini Nah ini daunnya Sudah ada 3 daun Nah 3 daun Ini ada 3 tahun 3 daun Ini sudah bisa dipindah ke Media tanam Ke netpot Dan dikasih air nutrisi Bisa mulai awal dikasih nutrisi Mulai 300 ppm Nanti setiap minggu Ditambah 100 ppm 100 ppm Hingga Sampai 800 ppm Nah kalau yang ini Menggunakan busa Dan hasilnya kurang lebih aja Sama Dan saya sudah ada bikin video Untuk yang bikin Media tanam dengan busanya Nah ini tanaman selada Hari ke-12 Baik itu dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton